Penjual es tebu yang sempat viral dagangan Rp5.000 ditawar seharga Rp500.000 kini mendapatkan rezeki kembali. Pasalnya berkat hasil donasi dari warga net di media sosial, sang ibu kini mendapatkan hadiah rumah. Momen tersebut terekam dari unggahan terbaru sosok yang memviralkan ibu penjual es tebu tersebut. Melalui unggahan akun TikTok terbaru Edmat Peci pada minggu 1 Agustus 2021, hasil donasi dari warga net untuk ibu penjual es tebu tersebut terkumpul sebesar Rp155.125.000. Uang donasi itu kemudian dibelikan rumah untuk ibu penjual es tebu tersebut. Rumah itu beralamat di Perum Ranca Mayar, Kota Baru Cikampek. Lantaran kaget, ibu penjual tebu itu juga sempat menolak hadiah rumah yang diberikan. Namun setelah dibujuk, hadiah rumah hasil donasi kemudian diterima oleh sang ibu. Tak bisa menahan haru ibu penjual es tebu tersebut menangis hingga sujud syukur di tanah. Rasa bahagia dan juga haru ibu tersebut tak terbendung saat diajak untuk berkeliling rumah. Mat Peci mengatakan hadiah rumah ini diberikan karena kondisi rumah ibu penjual tebu tersebut sangat memprihatinkan. Ibu itu tinggal di rumah berukuran 6x6 meter dengan 11 anggota keluarganya. Di rumah tersebut bahkan diketahui hanya ada satu kamar. Bukan milik sendiri, rumah itu merupakan rumah yang ditumpangi dan milik orang lain. Kisah ibu penjual es tebu tersebut sebelumnya viral di media sosial setelah dibagikan oleh Mat Peci. Pria dengan nama asli Hilman Firman Syah, 44 tahun asal Cikampek, Karawang, Jawa Barat ini awalnya membeli es tebu bersama sang istri. Mereka mendatangi pedagang es tebu tersebut di wilayah Kota Baru pada Sabtu 17 Juli 2021. Ia mengatakan satu gelas es tebu yang dibelinya seharga Rp 5.000, namun dirinya sengaja menawar dan membayar Rp 500.000 untuk satu gelas. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!